Yo guys, kembali lagi bersama aku Fajor Furia Dan kalian masih di Reblu Cafe Movie Review Kita kehadiran tamu ya Special guest kita pada hari ini adalah Pukut Yuhara Iya, Pukut Yuhara Ngomongnya agak kuat bu eh Kamis tanggal 25 Oktober Di bioskop kami ya, di bioskop Tanjung Pinang Itu menayangkan film apa aja bu? Tiga Darah Dua Jaga Pocong Dancing in the Rain Doraemon Halloween Hunter Killer Dan Dernatan bu ya Dan ini kita akan nge-review film Dernatan Hello Salma Film yang bergenre drama ini didistributori oleh Rapi Film Produsannya siapa bu? Gopet Desam Tani Tradara Indra Gunawan Nah, penulisnya ada Bagus Beramanti Dan pemeran-pemerannya Ada Jeffrey Nicole Amanda Rawlos Ada Susan Sameh Devanu Denandra Ya, ada Surya Saputra Karina Suwandi Gitu gilas Diandra Agatha Beberapa fakta dari dalam film Dernatan ini ya Film ini diangkat dari novel Hello Salma Karena novel yang pertama itu kan Dernatan Nah, kemudian sequelnya Hello Salma Nah, kalau untuk novel yang Dernatan itu 2016 2016 Itu yang pertama Nah, dan yang kedua Yang kedua terbit Tanggal 1 April 2018 Pengarahnya Eriska Febriani Yang diambil juga dari wetpad Ah, itu tuh Nah, kemudian kita masuk ke acting Kekuatan karakter Penjiwaan Dan kemiseringnya Ya, disini ada 6 karakter yang paling menonjol Itu ada Natan Salma Bapaknya Natan Bapaknya Salma Rebecca Dan Ridho Oh, kekuatan karakter dan penjiwaan nih Dari Natannya sendiri Jeffrey Nichol Walaupun berbeda dari versi yang pertama Karakternya hampir sama Cuman agak berbeda Yang ini udah lebih kalem Gak kayak yang pertama Kalau yang Salma itu yang karakter di yang pertama Dan yang kedua itu sama aja Yang biasa-biasa aja Nah, kemudian yang Bapak Enatan Karakternya yang disini udah lebih ke Bapak yang pengertian ke anak Sementara yang di pertama dulu Karakter yang bapak yang gak peduli anak gitu Jadi, karakter bapaknya yang di pertama Dan yang kedua ini berbeda Dan disini aku rasa lebih dapet lah dia Daripada yang pertama dulu Nah, yang bapaknya Salma itu Karakternya itu kan karakter baru Baru muncul di yang di Natan Halo Salma ini Yang sebelumnya dia gak ada ya Dan karakternya itu Yang bapaknya Salma pokoknya dapet banget deh Nah, kemudian ada Rebecca dan Ridho juga nih Sebagai karakter yang baru juga muncul Di dalam film ini ya Kalau yang untuk Rebecca-nya Sebenernya aku dapet banget ya Karena dia memerankan dua karakter nih Karakter yang pertama Dia sosok wanita yang Yang rapuh lah ya Kemudian seiring berjalannya waktu Dia menjadi wanita yang tegar Dan karakternya pun dapet juga ya Nah, dan kemudian Kalau yang untuk si Ridho-nya Agak gak penting ya Tapi si Ridho-nya ini Dia sebagai pengacau hubungan aja sih sebenarnya Cuman karakternya tidak Hanya muncul sekilas aja Tidak ada sesuatu hal yang mau ditonjolkan itu gak ada Yang sesuatu yang kurang juga gak ada Jadi pas-pas aja gitu Nah, kemudian ada product placement Nah, yang gak mengganggu lah Karena memang porsinya pas Kayak di minimarket gitu kan Jeffrey Nichol pakaiannya tuh cenderung kayak gitu Ibaratnya dari film-film yang terdahulu Baik di film Dernyatan Dernyatan Film Surat Cinta untuk Starla Film One Fine Pokoknya film-film Jeffrey Nichol Rata-rata dia selalu menggunakan kostum kayak gini Kalau yang untuk makeup Di Dernyatan Halo Salma itu Ya Sesuai lah Sesuai dengan Karakter anak sekolahan tuh Yang seperti apa Setelah mereka lulus juga Setelah mereka lulus tuh kan ada juga Dan ya menyesuaikan Jadi Jadi kesannya Ternyata natural aja lah ya Itu karakter Rebecca Yang waktu dia lagi rapuh Rapuh yang depresi itu Itu memang Kelihatan wajahnya tuh berantakan gitu Memang seperti orang yang gak terurus Tim makeupnya menurut aku Keren banget lah Bisa merubah karakter orang Dari makeup Ya set-set yang dibangun disini Ya standar aja lah ya Kayak sekolah Sekolah di rumah Jalan Ya di jalan Tinggir jalan Supermarket tuh juga Supermarket Ya jadi Dan figuran-figuran Orang-orang yang lewat-lewat itu juga Kerasa banget ya Yang di sekolah Figurannya juga banyak Jadi kerasa kayak Ya udah gambaran sekolah Kalau untuk efek dan CGM Menurut aku gak ada lah Efek-efek yang digunakan Api, ledakan gitu Gak ada kan Gak ada efek Gak ada efek sama sekali Nah kemudian kita masuk ke cerita Premisnya Kemasannya Pelot cerita Dan konfliknya Nah Nah kalau untuk premis Itu biasa aja Ya Dia cuma sekutaran Tentang apa ya Cinta Cinta Yang tak direstui lah ya Ya cinta Pokoknya terhalang restu orang tua Cuma sekutar itu lah Kemudian kalau untuk konfliknya sih Ini menurut aku multi-konflik sih Karena tidak hanya konflik si Nathan Konfliknya si Salma juga ada di luar konflik itu kan Nah kemudian konfliknya Rebecca Pokoknya ini multi-konflik lah Masannya juga Ya standar lah ya Gak jauh berbeda dengan film Dan Nathan yang pertama Kesan aku Nonton film ini tuh Seru Sedih Terus ada lucunya juga Itu di karakter Nathan tuh kocak banget Iya Berbeda dengan yang pertama Yang pertama tuh Lucunya Komedinya tuh kurang Menurut aku ya Berbeda dengan yang ini Yang ini lebih banyak Komedinya Menurut aku Dari segi penampilan Dan karakternya si Nathan Itu berbeda Menurut aku Yang pertama itu udah bad boy banget Yang kedua ini Dernatan Hello Salma ini Dia lebih Apa ya Lebih Mempelajari kehidupan dia yang Yang dulu Yang Dersalma yang sebelumnya Dernatan bu Oh iya iya Dernatan yang sebelumnya Proses perubahan dirinya Nampak lah dari yang pertama Dan yang kedua Oh itu keren banget sih menurut aku Untuk kelebihannya Menurut aku sih Pesan moralnya ya Pesan moral yang disampaikan dari Ya cerita itu Pesan dari bapaknya itu Iya pesan dari bapaknya itu Antara chemistry Antara orang tua dan anak Iya Jadi dari chemistry Orang tua dan anak Dan pesan yang ingin disampaikan pun Dapet ya Nah kemudian Kalau untuk kekurangannya Pertama itu Micnya bocor Micnya ada kelihatan Kalau kalian lihat Waktu mereka masih sekolah Di bajunya si Salma Itu keluar Kabel mic Macam gini ya Ada keluar tuh di bajunya tuh Ada beberapa orang Menurut aku ya Ada beberapa orang Yang tidak dijelaskan Lebih lanjut Contohnya si Itu tadi Si Ridho Oh si Ridho Iya Misalnya Ridho ini Dihabiskan gitu aja Cuma Mempersingkat cerita sih Menurut aku ya Padahal kita bilang Eh Seharusnya Ridho ada gitu Tiba-tiba hilang Muncul sekilas aja Tiba-tiba hilang gitu aja Nah kesimpulan dari film itu tuh Recommended banget Cocok untuk ditonton Ya untuk anak SMA lah Untuk anak SMA Orang tua pun perlu juga Oh iya ya Karena orang tua Perlu 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 mengetahui Gimana sih Keinginan Seorang anak remaja Iya itu Dan kalau Nah kemudian Kita masuk ke rating Dari film Dernatan Halo Salma ini Berapa ratingnya Ya kalau aku sih Gasihnya mungkin Dua setengah lah Nonton Dernatan Halo Salma ini Mungkin Beda ya Cowok sama Cereka Iya beda-beda Cereka itu Ih gimana ya Gregot banget Oh bener-bener Dapet banget filmnya Iya karena tadi pas Nonton Si Pukut Aduh aku bilang Aku bilang Dapatnya bukan Jangan gitu Kok nanti Aku nangis juga Nah jadi Kalau dari aku Ratingnya dua setengah Oke aku kasih tiga Oh yaudah kita ambil Berarti 2,8 aja lah Di tengah ya Nah rating dari film Dernatan Halo Salma Ini 2,8 bintang Dari 5 bintang Kalau kalian memiliki rating Dari yang kami berikan Kalian bisa kasih ke Kolom komentar Youtube kami Iya dan apabila Kalian memiliki Opini lain Dari opini yang Telah kita sampaikan Tulis juga Di kolom komentar Di bawah Berikan jempol ke atas Kalau kalian suka Dengan video ini Iya dan berikan Jempol ke bawah Kalau kalian menganggap Video ini omong kosong Jangan lupa Subscribe dan share Iya dan jangan lupa Juga aktifkan loncengnya Supaya video-video baru Dari Reblu Cafe Bisa masuk ke dalam Notifikasi kalian Nah buat teman-teman sekalian Ya apabila kalian Ingin nonton bareng Dan ingin makan bareng Dan ingin review bareng Seperti Pukut sekarang Kalian bisa cek Instagramnya Reblu Cafe Karena syarat-syaratnya Ada di situ semua Kalian juga memiliki Kesempatan yang sama Dengan Pukut Untuk review bareng Di sini Ya Gamput Nah caranya gampang kan Ya gampang Mbak Pohnya Kalian ikutin Kalian bisa lihat di Instagram Ya Reblu Cafe Dan akhir kata dari aku Fajor Foria Sampai ketemu di video-video Selanjutnya Nah kan ada Dernatan yang pertama Dernatan yang kedua Kalau selama Kira-kira yang ketiganya ada nggak ya? Nggak tahu lah ya Kayaknya ada mungkin Soalnya kan novelnya dibuat Dekat-dekat gitu kan Nggak tunggu aja lah novelnya Baru kita tunggu lagi filmnya Mudah-mudahan ada yang ketiga ya Ya